Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Tandri Zilpani dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan semester 4 nah dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada ikan untuk melengkapi tugas mata kuliah etiologi nah selanjutnya cikidot cara reproduksi ikan yang ada antara lain yang pertama ovipar yaitu sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embryo ikan akan berkembang di luar tubuh sang hindu contohnya pada ikan pada umumnya yang kedua vivipar yaitu perkembangan telur sangat sedikit perkembangan embryo ditentukan oleh placenta dan anak ikan menyerupai anak ikan dewasa terfaktor yang mempengaruhi kematangan tekstual ikan antara lain yaitu spesies ukuran dan umur secara umum ikan mempunyai ukuran yang maksimum dan kecil dan jangka waktu hidup yang pendek siklus reproduksi pada ikan selagi yang besar ikan mempunyai siklus temporal yang pertama musiman dan kontinu umumnya ikan yang memijah tiap bulan atau 4 minggu yaitu golongan ikan rupi dan ikan seribu tiap 3-4 bulan yaitu ikan mujahir, nila, emas, serta lele yang kedua memijah satu kali dalam hidupnya yaitu ikan salmon, sidat, dan lantai laut yang ketiga memijah tiap tahun dan musim-musim tertentu contohnya selama musim hujan yaitu golongan catfish tempat-tempat terjadinya pembuahan yaitu eksternal terjadi di luar tubuh indukannya telur keluar dari tubuh indukannya dan langsung disemprot oleh sel sperma jantan yang kedua pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh indukannya yang ketiga adalah pembuahan yang terjadi di dalam mulut telur dimasukkan ke dalam mulut dan dimasukkan oleh sel sperma jantan tangguh selama waktu tertentu telur akan berada di dalam mulut indukannya contohnya ikan arwana tipe reproduksi pada ikan ada dua yaitu biseksual yaitu sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan bekita yang kedua hemaprodit sel sperma dan sel telur terdapat dalam satu individu sekian pemaparan video tentang sistem reproduksi ikan dari saya lebih dari kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya dadah